Halo guys, bertemu lagi di channel Elie Serbangun Kembali di dalam rangka mendekatkan dirim kepada Nuri Kepala Cita Yaitu menjinakkan tahap ketiga ini guys Apa yang harus kita lakukan yaitu Pertama kita dekatkan tangan kita ke dalam sangkal dan kita panggil dia, kita eles dia Atas nama Jeko Selamat pagi Jeko Apa kabar Jeko? Yang bunyi tetangganya guys Kita coba apa reaksi dia guys Saya tetap tidak terlalu berani Tapi kalau dia sudah mengigit saya, tangan saya secara pelan-pelan baru saya bisa elus Ini tahapan yang selanjutnya kita lakukan Tapi memang dia kalau dalam kondisi pagi, dia masih enggan Kita lebih baik di kondisi sore, dia sudah sering melihat kita, kita lalu lalang Di depan dia, di sekitar dia, jadi familiar banget dia dengan kita Mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu suara-suara, sudah dia membuat kaget guys Kalau dia kaget kadang-kadang dia langsung menggigit kita Walaupun tidak terlalu kuat, tapi semuanya tentu kita harus waspada hati-hati Sehingga proses penjinakan tersebut bisa semakin baik Jeko Umumnya Nur ini senang kita elus-elus guys Ya, dia mendekat sama saya Baru saya elus Dia agak melawan sedikit Coba saya elus badannya Ini dia agak marah ya Dia sedikit marah ke saya Jeko Dia baru dilepas kerodongnya Baru kita dekatin dia Pagi-pagi hari ini guys Memang susah-susah gampang Mendekatkan diri kita kepada Burung Nuri Kepala Hitam Tapi percaya dan Sabar Semuanya perlu proses Bila dia nanti sudah jinak Tentu kita sebagai Yang memelihara Yang selalu dekat dengan dia Memudahkan kita melakukan pendekatan Kita harus sabar Dan proses itu harus kita jalani Kalau memang kita memelihara Burung Nuri Kepala Hitam guys Dia lagi kesana kesini Nah Dia mendekat ke tengah saya Saya akan mencoba Dia menjauh kembali Saya harus bersabar Semuanya kita harus bersabar Sampai dia nanti Mau mendekatkan diri Kepada tangan saya Dia biasanya lebih gampang Kita mendekatkan diri Ke dia Itu di sore hari Walaupun ini kami buatnya Di pagi hari guys Ini tetap untuk Memperkenalkan diri kita Sehingga burung ini Yang namanya kita sebut Jeko Jeko Dia semakin dekat Dan menghapal nama dia Saat kita panggil Jeko Jeko Iya Kalau tidak berhasil guys Jangan menyesal Jangan sedih Tetap lakukan terus Upaya Ya ini dia mendekat ke saya Lagi Mendekat ke saya lagi Tidakkan Tiga menit Lima menit Sepuluh menit Kita bersama dia Setiap pagi Tersiang Sore Itulah yang harus Kita lakukan Kalau sudah kita pelihara Burung Nuri Kepala Hitam Jangan terlalu takut Karena perasaan kita Juga bisa dibaca Oleh Nuri Dia lagi mengeluarkan Ekspresi Suara merdunya guys Nikmati saja Saya sebagai Yang dekat dengan dia Harus menikmati Jangan pernah Saya melawan dia Kalau saya melawan dia Saya pasti digigit Dengan kencang Sepertinya Proses yang ketiga ini Juga tidak terlalu maksimal Yang saya lakukan Karena dia menjerit-jerit Suaranya sudah versi yang kedua Karena saudaranya berteriak Dari samping guys Memang agak beda ini guys Kalau ada kamera Di depan dia Ada orang yang Men shoot dia Daripada saya sendiri Kadang-kadang Beda dia Sikap dia beda Ibaratnya ada serangan Entah apa gitu Kalau saya sendiri Kadang-kadang Lebih gampang Saya mendekatkan diri Dengan dia Tapi Saya tidak bisa Paksa dia Saya harus bersabar Tetap Kalau siang hari Atau sore hari Saya masukkan tangan saya Langsung dia gigit pelan Dia bermanja-manja Dengan saya Baru saya bisa Main-mainin dia Tapi kalau pagi begini Ada kamera Di depan dia Wow Ini dia Langkah yang saya masuk Tadi guys Tapi Dia kembali Tidak mengigit lagi Ya Saya mencobakan Mendekatkan diri saya Saya lulus dia Dia menjauh Kalau dia menjauh Saya tidak bisa Mendekati lagi guys Khawatir dia merasa Terserang Digigitnya saya Makanya harus Saya bersabar Anda pun harus Bersabar Kalau burung nuri Kepala hitam Anda Lebih jinak Ya Mungkin itu Lebih beruntung guys Ada tahapan Proses yang Memang harus Kita sadari Itu saja memang Untuk mengelihara Burung ini guys Nah Dia dekat ke saya Waduh Dia hanya melintas Artinya Dia tidak takut ke saya Gitu aja yang penting Sayang Berbicara Ngoceh Di depan dia Dia tidak terlalu Takut Ini juga satu Keberuntungan Satu poin Dia mau melompat Tanpa Melintasi tangan saya Guys Deko 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 ngapain Deko Deko Dia begini nih Deko Nih Tekan Tangan nih Deko Deko Ya Ini dia Baru bisa selus Kalau dia dekat Lalu kalau dia jauh Gak bisa Asal Paroh dia mendekat Ke jari saya Bisa selus guys Tapi kalau Saya yang Mendekatkan Tangan saya Ke mulutnya Sepertinya Saya juga takut Riskan Perbahaya Makanya Saya selalu menunggu Proses dia Mendekatkan diri Ke tangan saya Itu sepertinya Lebih aman Dan nyaman Dia nyaman Kita aman Kita cari Yang terbaik aja guys Ayo Deko Deko Saya garuk Ini ya guys Ya Ayo Deko Wah dia langsung Jauh Deko 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 Wah dia menarik Deko Deko Iya ini dia yang Gampang kita mendekati Kalau dia menggigit kita Kita lebih gampang Mengelus-ngelus tubuhnya Asal jangan dia pergi Dia gak menerima ini Tapi saya garuk-garuk Kepalanya Mungkin dia senang Dia melepas lagi Biarkan dia Leluasnya kemana Sana ke sini guys Ayo Dekat lagi Deko Saatnya dia mendekat Ke tangan saya Saatnya saya akan Bisa mengelus Dia Itu yang saya lakukan Anda juga mungkin Boleh lakukan Seperti itu guys Proses Yakin aja Beberapa minggu ke depan Si burung Nuri kepala hitam Ya bakal jina Bakal senang Dengan kita Dan dia menganggap Kita teman Yang Dia rasakan Mengasihi Menemanin dia Artinya Bukan kita musuhnya Tapi Hati kita bisa Kebaca dengan dia Bagaimana kita Menyayangi dia Itu poin yang penting Dia merasa Kita sahabatnya Yang selalu Memperhatikan dia Memberikan makan Memberikan minum susu Dan merawat dia Menegur dia Menyapa dia Jeko Jeko Kami pulang Pulang ya Pulang ya Kami pulang ya Pulang ya Kami ya Pulang dulu ya Jeko ya Pamit kami ya Saya coba Pura-pura Pergi Sepertinya dia Tidak Suka Jeko 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 Demikian guys Pertemuan kita Di Pendekatan Atau Menjinakkan Burung Nuri Kepala Hitam Di bagian ketiga Mudah-mudahan ini bermanfaat Dan bisa kita lakukan Uji coba di dalam Memelihara burung nuri kepala hitam Di rumah kita masing-masing bagi yang sudah hobi Memelihara burung kepala hitam Bagi yang sudah jinak juga Bisa anda berbagi kepada kami Inilah upaya yang kami lakukan Walau belum terlalu maksimal Kami percaya 2 atau 3 minggu Mungkin sebulan lagi Burung ini sudah bisa kita elus Kita bisa pegang Mari narikan dia di tangan Kiri kita atau 2 tangan sekalian Sekaligus ke dalam Jangan lupa ikuti terus video ini Dan mari kita selalu Membangun channel ini Jangan lupa subscribe Ini dia lagi dekat dengan saya guys Mari lihat lagi Saya bisa elus kepalanya Tapi dia malu-malu sepertinya Maksudnya saya elus Ada suara dia Sepertinya dia gak Enggan untuk kita Pergi nih guys Ya Saya elus-elus kepalanya Ya Dia datang lagi guys Ya Saya elus Gigitannya gak kuat guys Kalau yang udah kita kenal Dia udah kenal kita Saya Nih Kepalanya dia senang Tapi dia Sepertinya tetap Ini Memonitor Atau Dia juga waspada terhadap Yang memegang kamera Gitu guys Nih nih Nah beginilah Selalu kami lakukan di siang hari Nih Dia senang Tapi itu tadi guys Saya tidak pernah melakukannya Dengan inisiatif saya Tapi Inisiatif dia ini semua ini Dia dekat dengan saya Saya elus Kalau dia jauh Saya Belum Mendekati dia Ya demikian ya guys Pertemuan kita Ya Lihat tuh Saksikan Dia menari terus Ya Dengar lagi suaranya guys Mungkin masih bisa kesempatan Dia mempertunjukkan Aksi suaranya Dan gerakannya Tapi kami pamit dulu Kami pamit Sekali lagi kami informasikan Jangan lupa subscribe Dan tekan Tombol loncengnya Biar setiap video yang kami Langsung diinformasikan Dan bisa anda tonton Berikan komen yang terbaik Untuk perkembangan Nuri Kepala Hitam Dalam proses penzinakan Di sesi berikutnya Da